Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diuji dengan berbagai situasi yang dapat memicu kemarahan. Namun Islam mengajarkan kita untuk mengontrol diri dalam menghadapi emosi tersebut. Berikut adalah empat cara mengontrol diri saat marah menurut ajaran Islam. Pertama, beristighfar, meminta ampunan. Saat marah, langkah pertama yang diajarkan dalam Islam adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah membantu membersihkan hati dan menenangkan pikiran. Dengan merenungkan dosa-dosa kita, kita dapat mengurangi intensitas kemarahan dan menemukan ketenangan dalam doa. Kedua, bertasbih, mengingat Allah. Mengingat Allah dalam setiap situasi termasuk saat marah dapat membantu meredakan emosi. Dengan berzikir, kita mengalihkan perhatian dari sumber kemarahan ke pemikiran yang lebih positif. Ini adalah cara yang diajarkan Islam untuk menjaga hati tetap tenang dalam menghadapi ujian emosi. Ketiga, menahan diri dari kata-kata dan tindakan buruk. Islam mengajarkan pentingnya menahan diri dari mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain saat sedang marah. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang menahan amarahnya padahal mampu melampiaskannya, Allah akan memenuhi hatinya dengan kebahagiaan. Keempat, berdoa untuk kesabaran. Doa adalah senjata utama umat Islam. Saat merasa kesulitan mengontrol kemarahan, meminta kesabaran melalui doa adalah langkah yang dianjurkan. Allah SWT berjanji akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar, sehingga meminta kesabaran adalah wujud dari keimanan kita. Mengontrol diri saat marah adalah bagian integral dari ajaran Islam. Dengan beristighfar, bertasbih, menahan diri, dan berdoa untuk kesabaran, kita dapat menghadapi ujian kemarahan dengan penuh kedewasaan dan mendapatkan rida Allah. Semoga kita senantiasa dapat mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.